Selamat pagi semuanya Sekarang mungkin masih katanya masih malem ya Sekarang itu jam setengah lima pagi Gue sedang mau menjemput cewek gue dari bandara Dia hari ini balik Dan ya Jadi sebelum lebih lanjut Gue bener-bener baru banget bangun Jadi mungkin agak sedikit teler Kalo ngomong ABC ABC bisa beda-beda-beda-beda-beda-beda Nah jadi dia hari ini akan pulang Dan akan menyentuh Indonesia dalam waktu kurang lebih setengah jam lagi Setengah jam lagi dia akan nyampe Jadi nih pas banget gue juga kurang lebih setengah jam ngebandara Dan Dari percakapan kemarin-kemarin-kemarin Dia bilang Lu kalo jemput gue Ini ya pake kostum dino Kalo engga bawa Papan Gede banget Kayak gitu kan Cuman Gue Belum siapin Jujur aja Yang gue siapin adalah ini Ntar gue balik dulu Ini adalah yang gue siapin Jadi ini adalah Rangkaian bunga Rangkaian bunga Yang Ada tulisan Ini rangkaian bunga lah Pokoknya rangkaian bunga gitu Terus ada Welcome back Ada kue Kue nya bisa dimakan Jadi Ini bakal jadi Snacknya dia gitu loh Ini bakal gue taro di mobil sini Dan jadi gue bakal mau Bukan ngeprank dia ya Kalo dia bilang ya Karena dia maunya ABC ABC kayak gitu Dia berekspek untuk Gue melakukan sesuatu Pas di airport Jadi gue gak mau melakukan sesuatu di airport Yang otomatis dia bakal bete Tapi Pada saat dia naik mobil Ternyata ada disini Kayak gitu loh Itu ekspetasi gue Jadi Gue jaminin sih dia bakal bete Jadi nanti kita liat aja Kayak gimana Gue gak mau Gue gak mau Ngespill Gue ngasih beginian Tunggu sampai nanti Dia masuk mobilnya Baru udah liat Wih Kayak gitu loh Jadi Cuma yang satu-satu hal yang sebenernya bikin Gue khawatir gini Kan gue kan ngirim ini kan di apartemen dia ya Ini gue udah beli dari hari Kemis Kemis dia nyampe lebih tepatnya Kemis dia nyampe Nah terus Cepet juga Gue kira Mungkin nyampe nya Jumat Gue kan harus jaga-jaga ya Gue beli mungkin hari selesai Rebuan gitu kan Nah Kemis dia malah nyampe Eh Kecepetan Jadi bunga tuh Gue gak tau tuh Bunga tuh bisa seger dimana Soalnya ini bunga gue taruh Gue taruh kulkas Ujungnya Nah Jadi Tadi gue ngomong Ngomong dari mana ya Ngomong apa ya Iya jadi Gue mau ngeprank dia Semoga dia pas disona Gue gak mau apa-apa Dia gak bete-bete-bete banget Gue boin sendal sih Gue boin sendal Semoga dia gak bete-bete banget Terus Abis itu Pas dia ngeliat Masuk mobil Semoga tercapture Muka dia kurang lebih kayak gimana Ntar gue bakal film Apa Pelan-pelan videoin Pelan-pelan bakal gue videoin So Ini Gue mau nyetir dulu Gue OTW bandara dulu Dia harusnya Dalam sejam lah Setengah jam landing Terus Habis itu Ngurus Embel-embelnya Kurang lebih setengah jam An lagi kan Cuman Gue gak tau Ini dia Di Di Lantai Atas Gua Apa di Gua Gak bisa masuk lagi Cuk Dingin banget Kita nyantai Halo Oh Aku kira kamu udah ngambil tadi Oke Kenapa Kenapa Iya Area penjemputan disini doang Gak bisa Gak bisa masuk Aku Sudah dia udah mau nyampe Mari kita liat Mana dia nih Tien Gak bisa masuk Ngomong Nφ Rob Tidak Tak Terus Tambah AD Ndak Tidak Doang selamat menikmati 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 melihat sehingga selamat menikmati Tuh, lihat poterja keras kita 200 ribu sekali makan Terus apa-apa Mikhail Yay Oh, my knee Welcome back Yay, lucu Maci Mama Mama Yeay, seneng Ih, bokong gue dingin Guenya dingin ya, bokong aku dingin Iya Pasah Basah Ininya, basah bokong gue Gak ada tisu lagi ya Ditetakin ininya sayang Apa? Kamu Sabar ya Jaket ya Jaket ya Udah, 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 udah 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 Udah, udah, sini Ini doang yang basah di sini Hah Udah Terus penting banget Gue minta Alison bawa Sendal Karena Gue kangen sama sendal anjing Udah Disana Sepatu mulu Ya kan jalan ya Gak mungkin gue jalan kaki Pake sendal Jadi seperti yang tadi gue bilang di vlog Apa ya? Kamu kan gak tau Iya apa, kamu ngomong apa Jadi kamu kan nge-requestnya banyak kan Iya, gue request papan bunga Pake baju Dino Nah, terus Aku pengen nge-request kamu Pengen bikin kecewa tadi awalnya disana Oh, maksudnya gitu Tidak tadi gak kecewa Enggak, karena sebenernya gue Berdasarkan pengalaman Gue udah set low expectation Kecewa-cewa Jadi makannya Tapi makannya Biar nana disini Kamu kalau mau makan kuenya Geja pampang Kamu Apa Kamu telah Exit the expectation Seperti cowok-cowok kebanyakan Kayak ulang tahun gue berasanya Jujurnya sebenernya Kuenya 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 ulang tahun Iya sih Uang tahun cuma gue bilangnya Dari semalam ya Dari semalam ya Udah di sini Apa, nyampe-nya Nyampe-nya malah hari Kamis Cukat banget anjing Makannya aku kaget Ntar makan dulu kelihatan berat Kasian Kasian Sama kue Kasian Jatuh gak? Jatuh pasti Cuma gak ada Ini kan tas kamu Soalnya kalau di atas itu nanti kamu kenceng Atau Nah karena bandara itu deket sama pik Mari kita kembali ke Citarasa Gak nusantara sih Tapi nasi sayur medan nusantara lah ya Saya kembali ke setir kanan Ini ya Sombong lu Shirley Ini dikarenakan Begitu Itu deh surprise-nya Senang Top X Apa Ini tau gak kenapa aku beli kuping ini Apa? Karena aku mikirnya kan pertama mau surprise kamu Terus yang kedua Lu bye-bye lu Streamingan lu Aduh Pakai kuping kucing ini Sebenernya Tadi tuh lucunya kayak gini Apa? Kamu kan Kamu kan tiba-tiba dudukan Iya Aku masih ngevideoin tuh Masih ngevideoin tuh Oh nih orang malah duduk Dari jauh udah keliatan Ah ini celana kayak gini Baju kayak gini Ini pasti Celiliu nih Gak pasti nih Gak mungkin enggak nih Terus kalau kalau marah-marah Soalnya tau gak Kalau pas di Kanada Itu bener-bener pas keluar Pintu exitnya Iya si Eneng tuh udah disitu Jadi aku tuh lupa Mohon maaf Gak pernah dijemput Biasanya pulang sendiri Mandiri Jadi gak tau gue Kalau gak boleh Nunggu ke dalam Terus Gue pas keluar tuh udah Videoin Yeay aku dijemput Terus kayak Kok Gak ada sih Itu failnya boleh Dimasukin Buat kamu Ekspetasi Makanya jalan sih Orang jangan kebanyakan ekspektasi Turung Turung Kamu ngece apa aja tadi Apa? Kamu udah ngece apa aja Tadi aku video di dalem Terus aku bilang Ya Allah malu banget gue Malu anjir Pake kuping kucing ini Gue Jadi tadi tuh Tau gak kenapa aku duduk Aku tuh dorong Trolli Sambil lari-lari Karena aku malu Pake kuping ini Terus aku kayak buruan gak nih Ketawa mesti bambang nih Biar gue malunya gak sendiri Terus kayak Makanya pas gak ada Alah capek Gue ngap Lari Untungnya lelaki ini Bertahan hidup Karena kan Kita tau ya Si dapur saya Udah di Koprek-koprek Kucing-kucing saya Untung masih dalam Satu bentuk utuhnya Masih Coba mereka pagi belum makan Oh gak apa-apa Biarin aja Gue kira Udah ntar balik Baru makan aja Silau bose Turung Turung Sebenernya aku bilang Tadi Ini nyalain terus Biar kamu Sambil nge-vlogin Disini Nge-vlogin tadi Oh Modusnya gitu Padahal aku Lu percaya-percaya aja Modusnya begitu Sebenernya bukan untuk Nge-vlogin disona Kan bisa dimatiin dulu Kalau kayak gitu ya Iya sih Tapi itu Tadi tuh aku mikirnya Kayak Oh yaudah Kan namanya Videografer Kayak footage Banyak aja Ntar tinggal Motong gitu Untung dia percaya Nggak ya Serangga Ini nanti Mungkin kita Nge-vlog sedikit Makanan yang dia rindukan Habis itu Kita pulang Nge-vlogin See you Di pik See you Gue mau nanya dah Ini yang nemenin Alison Streaming Masak-memasak Lu pada Liat gak sih Kalau dia itu Habis ngasih makan Kucing gue Itu makanan Kagari masukin ke kulkas Ini bahan caingan sebulan ke depan nih Yang harus ditelen sama pemuda ini Nah Kayak Gak paham gue Logiknya dimana Itu makanan basah ya Makanan kucing basah Udah dibuka Kalengnya Ditutup sih Benar Ini masukin lagi Ke lemari Suhu ruangan Bukannya lemari Es Apa ya lu Liat-liat Lagi Lagi ngeliatin kantor temen gue Masa ya Kayak Besok-besok Streaming Masak-memasak Lu Emang Kudu di Pantau Mana ya kantor temen gue Mau khawatirkan Giliran masaknya bener Eh Ada aja Yang salah Temen lo kantor depan deh Ngapain lu nyari kantor temen lo hari Sabtu Coba pembelaannya Kayaknya kantor temen gue depan deh Mana ya kopi jago ya Kopi jago Soalnya lu Destrak-destrak Kamisa gue Namanya juga cewek ya Dendaman Dendaman Kesalahannya nih Bisa diungkit lagi kembali Berapa tahun kemudian Enak kan ya tadi Nasi sayurnya enak sih Enak Tunggu kan Bambang gitu tuh caranya Kalau udah ini Dia langsung Langsung Distrak Pakai nanya-nanya yang lain Ini gimana Fleto menyenangkan Walaupun aku udah tau Ini ceritanya udah ada Udah tau ya Tau Jawabannya udah tau Cuma nanya lagi aja Tidak Menyenangkan loh Kan Tidak ada kamu Tidak ada di sini deh Kantor temen aku Biar apa sih Kalau tau kantor temen lu Kalau boleh tau Tidak apa-apa Apa temen lu bisa Ini Ngasih tau lu Kalau Makanan kucing Itu kalau udah dibuka Masuknya ke kuka Oh Nobu bang Di sini tuh Oh itu ada gedung polisi Sayang Gede banget Gede juga tuh Kebaca lu Ya emang Orang gak bisa bohong Ini ada kopi jago gak ya Hari Sabtu misalnya Tapi kita harus masuk ke salon Kalau mau ya Kalau misalnya ini Ntar Gua mau ngiklan Kopi jago Ini aja Gua siap menerima Kiriman 100 Gelas kopi Aku sekaligus Sekaligus download Aplikasinya Kalau yang belum pernah coba Kopi jago Yang citrus americano Itu enak Banget 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 Kopi jago Jangan lupa Kita Melakukan Bisa melakukan Entourisman Bambang ini aja Dari yang Gatau Terus gue Suruh cobain Terus temen-temen gue Di studio Pilates juga Sekarang jadi pada demen Semuanya Pada nyariin Di tangso Di tangso gak ada Terus gimana nih Pindah gak BSD Pindah dong Tapi kopi jago Gak ada Kan siapa tau Nanti kan pindahnya kan juga Ini kan bisa tiga tahun lagi Empat tahun lagi Siapa tau Jago disana udah ada Gak Ya temen aku Tadi Apa itu? Pajak 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 Oh direkturat pajak Temen kamu di pajak Oh Baru tau aku Lah aku juga baru tau kemarin Oh yang kau bilang dia di daerah sini ya Yang main biliar Bukan yang main biliar Dari dua orang Bang temennya gak cuma egois sama iphone kok Gak temen iphone juga Gak temen iphone juga Gak aku kayak mau bilang Walaupun keliatannya dia temennya cuma egois pun egois pun Sebenernya ada Ada lagi kan Sebenernya dia punya temen yang lain kok Ada juga temen yang lagi mau tindak ke Jakarta Ada Ada temen Untuk kayak pergantian pemain Iya dia baru Dapet kerjaan Tari lah ngomongnya itu Kupotong Mana Nana Eh Nah hari ini kali satu kan yang belum Iya Nanti dulu tutup Besok boleh tutup Gue punya pertanyaan nih Buat lo Ini sering banget gue tanyain Kayaknya sampe lo bosen Pertanyaan ini Dan hari ini lo keluar rumah kan Apa pertanyaannya Lo udah pake sunscreen Belum Belum kan lo Lah orang aku pergi masih gelap ya Gak ada kaitannya dong Lo kan udah tau Baliknya Bekal Ini Yaudah lah Sunscreen ini semas ya geng Mau lo cowok Mau lo cewek Ya Daripada tuanya Kena kanker kulit Ini bukan masalah Lo bakalan Maksudnya jadi cakep Atau apapun Tapi ini lebih ke Menghindari Penyakit kulit Aneh-aneh Karena lapisan uzun kita tuh udah bolong Gitu Ya jadi Gak ada tuh gue denger lagi Komentar Tapi gak ada matahari Kenapa aku harus pake sunscreen Cak ya Walaupun matahari gak keliatan nih ya Itu sinarnya tuh tetep tembus Tetep kena Kamu kalo ke dokter kulit Nanya hal yang sama Juga pasti Komentarnya sama deh Gitu Jadi jangan lupa untuk cek keranjang Saja Kalo misalkan mau tau Sunscreen yang kita pake apa Jadi gitu Salah satunya Biar keliatan tetep muda Awet muda itu Karena aku sudah pake sunscreen Dari Umur berapa ya Sebenernya aku mulainya udah telat Tapi kayak dulu tuh Orang-orang belum segitunya Itu sunscreen Kamu telat gimana aku? Iya makanya Makanya kenapa gue Bawelin dia mulu nih Supaya pake sunscreen Jadi jangan lupa cek keranjang ya Supaya sunfil kita pake apa Sama kalo mau tau Bambang Gue paksa pake Skincare apa aja Silahkan di cek ya Gue paksa Itu akan menjadi video berikutnya Kalo misalnya Jadi perubahan percobaan lah ya Nanti kita bandingin Ah Weh kita sudah mau sampai Yeay tidur Yeay Finally kasurku Beserta anak-anakku Senang Ini ada 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 dua kata yang akan membuat dia kesal Guess Apa tuh? Ini udah dijamin falis 100% Apa tuh bang? Ini dia pasti akan kesal banget nama aku Dua kata kamu tebak Dua kata Kamu sering ngomong gak? Enggak Kamu gak sering ngomong itu Enggak sering ngomong Enggak boleh ada clue nih bos Apa ya? Halo ganteng Aku langsung ngomong Kan dua kata Aku langsung ngomong aja ya Apa? Bulu membesar Lo masih makan banyak ya? Enggak Enggak Bukan makan banget Oh memanjang Membesar Makin gede aja udah Bulu membesar Sedih Aku Kayak Emak yang Kalau gak ngeliat tubuh kembang Anaknya Itu perasaanku saat ini Sedih Tapi dari semuanya Bulu so sweet Terus yang paling sweet Kedua latte Coffee Anjeng Jadi coffee anjing Iya Dateng Kalau ada maunya Akhirnya lo tau kan Kenapa latte anak-anak gue Favorit gue kan Dateng udah ada maunya doang Kayak temen SMA Anjir Eh yaudah Oh Wow Wow Ben Temen masa lalu Maksudnya kita ngomongnya Temen masa lalu ya Yang tiba-tiba Halo 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 Pak kata Wah nongkrong yuk Kelarin tablet Gue liat-liat Lu udah suksesnya Alison sekarang Eh ngomong mengenai keluarin tablet Itu jokes pertama Gue Pas pergi sama belia Bapak ini Apa Masih muda nih ya Kan harus Suka olahraga? Nggak udah asuransi Kan baru nanya Suka olahraga? Nggak 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 Oh tapi kan Ini masih muda nih Harus jaga kesehatan Udah ada asuransi Udah ada asuransi Ambil apa? BPJS Nggak ada Asuransi pribadi Ada jiwa? Ada Rumah? Ada Semua ada Padahal emang nggak nawarin asuransi Maksudnya padahal nawarin Ini apa Calon istri gitu Oh calon istri Ada Calon Calon Jalak banget Bos Kalau Nyalek Nggak Pokoknya kalau lu dating Terus orang yang ngeluarin tablet Kata gue lu izin ke WC dah Terus lu nilang Untung Setiapnya belum pernah Gue Pernah nggak ya? Nggak sih Gue nggak pernah Tapi gue jadinya Suka ngisengin orang Gue suka kayak Dia juga gue isengin gitu Gue belah Lo Ntar pergi sama gue Gue keluarin iPad nih Gue presentasi Dari dating Jadi prospek Taunya ntar bales Prospek Yang satu Ini Yang satu Prospek MLM Eh tapi No hate Or offense Against The job Ya Kayak Gue juga pakai Insurance Tidak membenci Insurance Tidak membenci MLM Cuma Ya udah Dari awal Ngomongin aja gitu Nggak usah ngomong-ngomongnya Ayo temu kangen Langsung ngomong aja Gue mau nawarin Produk Membenci metodenya Aja Kayak Langsung ngomong aja Gue mau nawarin Asuransi Jadi udah tau Tujuan yang Nggak ditipu-tipu Suka ditipu orang ya pak Makanya cepet emosi ya Iya Iya Terutama apalagi Kalau temen bilang Gue udah sampe Udah sampe Mana Mana Nggak ngehandeng Sampe-sampenya Gue udah sampe Lu aja berOTW Itu kenapa Kalau janjian Gue tuh selalu Jalannya Kalau orang udah bilang Udah mau ya tau Sekarang gue mau nanya ke kamu nih Sayangnya Jadi tiba-tiba Misalkan temen kamu nih ngomong Gue mau jalan Kamu jalan apakah enggak Dia ngomong nih Gue mau jalan Kamu apakah OTW juga Atau gimana Nggak Gue minta dia share location Live Kalau dia udah beneran jalan Gue jalan Ini adalah prinsip hidup Apun Kalau dia ngomong Gue mau jalan Berarti baru ada keinginan Bukan mau jalan Gue ingin Jalan nih Siap-siap dulu Tapi kan kita selalu punya semua Selalu punya temen yang seperti itu Di setiap tongkrongan Seperti adik saya Makanya karena aku Ya gelap co Di sini co Nggak apa-apa Karena aku bilang ke orang kan Yang kayak Otw ini Otw nih Itu kok masih mandi Oh sungguh Itu kenapa Berlaku sama temen-temen doang Bukan sama dia Nggak Bukan sama dia tetap otw-otw Pas otw Itulah kenapa Gue bilangnya Apa Jemput dong Terus hal yang paling sering aku lakukan adalah Misalkan kayak Jarak dimana ya misalkan ngomongnya Eh tapi Tapi waktu itu aku minta kamu jemput Aku inget deh kenapa Salah satunya Apa? Lagi ngerak-ngeran? Nggak Jadi kalau Lu mau ngedate Minta dijemput Itu salah satu cara supaya Si cowok ini Nggak ada kesempatan bail out gitu Daripada Lu udah dateng Tiba-tiba nggak jadi Tiba-tiba bilangnya Nggak jadi Apalah gitu Kan gedeg ya Mungkin cuma tetap aja kaget ya Maksudnya kan kita Ngobrol jarang Tiga tahun, empat tahun yang lalu Ngobrol chat ya Maksudnya ya Bukan ngobrol Ketemu belum pernah Tiba-tiba dia aja Tiba-tiba kabar temennya Maksudnya buat ngejemput doang gitu Kayak Hah? Lu yakin? Eh tapi iya sih Tapi biasanya gue nggak kayak gitu Biasanya tuh kalau dating Gue selalu Pergi sendiri Ketemu di tempat Iya Cuman Untungnya ada penjamin Penjamin diriku Iya Dia ketolong sama temennya Ketolong sama temennya Karena Jadi kayak Ada penjamin Aduh aku udah minggu menyetir Gimana ya Brutal gak ya Bisa Bisa Ini sedang terim Kan tanggal 21 Kemudian di Ini Ya mau bilang Gue kapan baliknya Senen Jadi itu salah satu alasan ini juga sayang Apa? Maksudnya Mereka bilang OTP pas ini kan Jadi itu kadang tuh Kayak misalkan Kalau dari tempat kamu nih ya Aku mungkin dari Mau keluar tuh Udah ngomong Gue udah sampe Oh gue tau Gue tau Jadi biar mereka jalan gitu loh Oh iya gue tau trik Kayak gitu gue juga sering ngapain Kayak udah nih udah Udah nih udah sampe Udah sampe Mana lu? Baru tuh mereka ngomong ngotewe Nah itu baru OTW yang sebenarnya Tuh Gak bisa nipu-nipu Yaudah lah ya Kan setiap tongkrongan ada aja Ada yang terlalu Pagi datengnya Ada yang telat banget Ada yang tukang bailout Akhirnya Tapi paling on time dan tukang bailout itu saya Tukang bailout itu lu? Iya Kok bisa? Lu kan anak rumahan Jadi kadang tuh Kalau misalkan pergi nih Terus tiba-tiba suaranya males Mas Oh iya ini penyakit anak-anak introvert nih Terus tiba-tiba suaranya males Tiba-tiba Ada kayak Nggak lah nggak jadi Nggak jadi deh guys Gue mager Tapi kadang gue juga gitu Cuma kayak nggak enak hati tau nggak sih Iya sebenarnya iya Cuma untungnya Sering Yaudah kita udah sampai Kita mau turun dulu Terima kasih udah pernah nonton Jangan lupa Saya mau closing dulu Batuk-batuk Closingnya alisan Jangan lupa